Siapa disini yang suka makan nasi, terus lauknya mie instan? Ayo ngaku angkat tangan! Kita mau bahas mengenai mie instan di Fit With Mel kali ini. Hai, welcome to Fit With Mel sama aku Melani Putria. Sebelum kita mulai, tolong di-like dulu kalau kamu suka sama videoku yang ini. Di-share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa di-support YouTube channelnya aku ya. Di-subscribe Fit With Melnya. Oke, kita sekarang bahas soal mie instan dari sisi kesehatan. Oke, sekarang ngaku dulu siapa di antara kamu yang suka banget menjadikan mie instan? Sebagai P3, Kak. Pertolongan pertama pada kelaparan. Ayo, pasti banyak. Jam 11 malam kalau perut keroncongan, paling enak rasanya makan mie instan ya kan? Duh, apalagi kalau mie instannya pakai kuah, pakai rawit. Terus siapa disini yang kalau makan mie instan? Nggak cukup, cuma satu. Nggak kenyang, pasti makannya dua. Ada yang kayak gitu. Atau makan mie instan, mie-nya dijadiin sebagai lauk. Lauk dari nasi, jadi udah nasi. Mie instan pula, double carbo. Pasti ada yang kayak gitu kan teman-teman. Apalagi orang Indonesia suka banget mie instan. Siapa sih orang yang nggak suka mie instan ya kan? Hampir semua orang suka mie instan. Tapi kalau kita bicara soal diet, soal ngatur makan. Aku pernah dengar juga nih teman-teman, ada yang bilang, eh kalau mau diet, mau nurunin berat badan, lebih baik makan mie instan daripada makan nasi. Karena mie instan itu kalorinya lebih rendah, cenah katanya. Daripada nasi, nasi itu lebih besar kalorinya. Bener nggak sih anggapan seperti itu? Nah sekarang kita bahas ya. Oke teman-teman, kalau kamu tujuannya ingin menurunkan berat badan, yang perlu kamu lakukan dalam memilih makanan, kalau makanan kemasan adalah baca dulu nutrition fact-nya. Baca dulu tulisan yang ada di kemasan tersebut. Berapa sih jumlah kalorinya? Nah itu kita harus tahu tuh, harus cermat memilihnya. Kalau kita bicara soal mie instan, dalam satu bungkus mie instan yang kurang lebih beratnya 85 gram, yang ada di supermarket, itu biasanya jumlah kalorinya 300 sampai 570 kalori. Kebayang ya, kira-kira segitu tuh asupan kalori yang bakal kamu dapet ketika kamu mengonsumsi mie instan. Nah, padahal kenyataannya, nasi itu memiliki kalori yang lebih sedikit daripada mie instan. Kamu makan nasi dengan porsi yang lebih banyak, kalori yang masuk ke tubuh kamu itu bisa lebih sedikit dibandingkan ketika kamu makan mie instan. That's the fun fact, teman-teman, yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Nah, yang perlu kamu ingat juga adalah, kita perlu nih kalori untuk beraktivitas, untuk hidup, untuk berfungsi, untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Terus gimana dong, kalau lagi diet, berarti nggak boleh makan mie instan dong? Atau ada nggak sih cara supaya kita tetap bisa makan mie instan, tapi nggak merasa bersalah-bersalah banget gitu? Oke, ada beberapa tips yang bisa aku kasih buat kamu nih. Yang pertama, kamu bisa mengganti mie instannya kamu dengan shirataki. Pernah denger kan? Shirataki itu adalah bahan dari akar tanaman konyaku, jadi bisa membuat kita kenyang lebih lama, teman-teman, karena seratnya tinggi. Dan kabar baiknya, kalorinya rendah banget. Nah, ini bisa menjadi pengganti karbohidratnya kita. Nah, mie-nya diganti pakai mie shirataki, terus bumbunya, kamu bisa tetap pakai bumbu mie instannya kamu. Jadi, cita rasanya masih tetap bisa dirasakan. Nah, yang kedua adalah kurangin jumlah kalorinya. Tips dari aku adalah, kamu bisa nih ngurangin minyak yang ada di kandungan mie instan. Kan suka dikasih minyaknya tuh. Kamu kurangin minyaknya, atau kamu nggak usah pakai minyaknya, sehingga paling tidak kamu bisa menyelamatkan 50 kalori dari kandungan kalori yang ada di mie instan tersebut. Atau, buat kamu yang emang khawatir banget kalau makan mie instan, jadi paruh banget rasanya, nah, kamu bisa coba mie instan organik, teman-teman. Sekarang udah banyak banget di pasaran, jumlah kalorinya juga lebih rendah. Biasanya, jumlah kalorinya itu sekitar 200 kalori per kemasan. Atau, kamu juga bisa memilih mie instan yang terbuat dari bahan dasarnya itu sayuran. Jadi, rasanya juga lebih sehat, dan sekali lagi, kalorinya lebih rendah. Dan, satu cara lain yang bisa kamu terapkan saat kamu makan mie instan, ataupun makan makanan lain ya, apapun itu, coba deh terapin yang namanya mindful eating. Nah, mindful eating ini adalah pola makan di mana kita melibatkan kesadaran penuh saat kita mengkonsumsi makanan, teman-teman. Jadi, saat kamu melihat makanan yang ada di meja makan, saat kamu melahap makanan di meja makan, saat kamu masukkan makanan ke mulut kamu, berapa banyaknya? Nah, itu melibatkan kesadaran penuh. Ini bisa membantu kamu untuk bisa menakar nih, kurang lebih, makanan ini sudah cukupkah untuk kamu konsumsi, atau terlalu banyak, atau kurang? Nah, libatkan kesadaran penuh saat kamu sudah mengkonsumsi makanan tersebut. Menarik nih mindful eating ini, nanti aku akan bikin satu video khusus buat kamu mengenai mindful eating ini ya. Jadi, teman-teman, mengkonsumsi mie instan tidak selalu buruk kok. Sekali lagi, tetap harus diperhatikan seberapa sering kamu mengkonsumsinya, terus berapa banyak porsi yang kamu makan, terus satu lagi adalah jenis atau merek mie instannya. Kalau kamu prefer yang lebih sehat jenisnya, sudah pasti jadi lebih baik ya. Ini berlaku juga nih untuk nasi nih. Nasi pun juga memiliki kandungan kalori yang kita butuhkan kok untuk bekerja atau beraktifitas sehari-hari ya. Coba kalau misalnya kamu punya cerita mengenai mie instan, atau betapa sukanya kamu sama mie instan, atau misalnya kamu sudah lama nggak mengkonsumsi mie instan, terus kamu punya life hacks juga nih, punya cara supaya kamu bisa tetap makan mie instan tanpa merasa berdosa gitu, boleh loh tulis di kolom komen, supaya bisa di-share juga ke teman-teman yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu lebih sehat ya teman-teman. Pastinya dong, kita kan ingin selalu lebih sehat ya. Kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, terus dikasih ke teman-teman yang lain juga, kalau butuh informasi ini ya. Kalau bisa sih, tolong di-subscribe juga YouTube channel-nya aku, biar aku makin semangat bikin videonya untuk kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with YouTube Mel. Bye!